Halo teman-teman, ketemu lagi di game Rise of Kingdom. Jadi di Rise of Kingdom ini ada sistem baru, namanya System Scroll. Sebenarnya System Scroll ini sudah update dari 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau yang kemarin itu update Halloween. Nah sebelum update Halloween itu update System Scroll ini. System Scroll ini sebenarnya itu mirip-mirip kayak Royal Pass di PUBG atau Starlight Member di ML sih teman-teman. Jadi kita itu harus selesaikan tantangan untuk menaikkan levelnya. Nah tantangannya tuh disini ada mingguan sama tantangan musim. Kalau tantangan mingguannya itu ada 8 minggu. Tantangan musimnya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6. Ini untuk tantangan musim ya. Tantangan mingguannya itu ada 8 minggu. Jadi System Scroll ini tuh bakalan reset setiap 2 bulan sekali. Ya 8 minggu 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali System Scroll ini bakalan reset. Kalau untuk hadiahnya sih teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya sih hadiahnya gak terlalu bagus-bagus amat sih ya. Ya biasa aja lah. Bagusnya tuh gak wow sekali sih. Biasa aja gitu. Saya baru sampai level 10 sih ini. Kalau kalian gak beli bundel ya teman-teman. Jadi kan ada bundel ya. Bundel Arkeolog untuk System Scroll ini. Kalau kalian gak beli bundelnya. Kalian tuh hanya bisa claim yang di atas doang. Ini. Yang di atas doang. Tapi kalau kalian beli bundelnya. Kalian bisa claim juga yang di bawah. Kalau untuk bundelnya tuh ada 2 varian teman-teman. Jadi yang paling murah ya. Varian yang paling murah itu. 75k. Kalau yang paling mahal tuh 219k deh kalau gak salah. Iya 219k kalau gak salah sih. Saya agak lupa. Tapi kalau kalian mau beli pakai pulsa. Pakai pulsa biasa. Itu kalian bakalan kena PPN. Kena pajaknya itu 12% ya. 12% ya. Jadi kalian tambah aja 75 ribu itu ditambah. 12% dapatnya berapa lah. Kalau kalian mau beli ya. Kalau kalian mau beli. Kalau dibilang worth it apa enggak teman-teman. Kalau menurut saya sih sebenarnya. Biasa aja sebenarnya sih. Sebenarnya serius biasa aja sih hadiahnya. Cuma yang bikin ngiler ya. Yang bikin ngiler tuh tema kotanya teman-teman. Ah ini. Tema kota ini. Eh jangan disini. Ah ini nih. Yang bikin ngiler tuh tema kotanya teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih tema kotanya bagus. Karena saya senang pakai cavalry ya. Dan komandan saya tuh rata-rata yang bagus ya. Yang bagus tuh ya komandan cavalry. Jadi memang saya tuh ingin sekali dapatkan tema kotanya. Tapi kalian mesti ingat teman-teman. Ketika kalian beli bundel ini. Ada dua varian ya. Yang 75K sama 200K itu. Ketika kalian beli salah satu itu. Kalian gak bakalan langsung dapat tema kotanya. Memang ditulisannya tuh kalian berkesempatan untuk dapatkan tema kotanya ya. Mau yang 75K atau yang 200 berapa K itu. Kalian sama-sama berkesempatan untuk dapatkan tema kotanya. Tapi ketika kalian beli. Kalian gak akan langsung dapat tema kotanya teman-teman. Jadi ketika kalian beli. Kalian tuh harus sampai di level 80 scroll dulu. Scrollnya kalian tuh mesti sampai di level 80. Baru kalian bisa dapat tema kota. Tapi kalau kalian gak sampai di level 80. Ya kalian gak bakalan dapat tema kota. Jadi kalau misalkan kalian mau beli bundel ya teman-teman. Kalian mau beli bundel ini. Usahakan kalian tuh mesti sampai di level 80 teman-teman. Karena kalau kalian sudah beli bundelnya. Terus kalian gak sampai di level 80 tuh. Jadi apa ya. Kalau saya bilang tuh jadi sia-sia teman-teman. Serius jadi sia-sia gitu. Sudah beli harganya. Lumayan mahal. Tapi kalian gak dapat tema kota itu kan jadi kayak apa ya. Sia-sia banget lah. Pokoknya mubazir lah. Kalau menurut saya sih ya. Yang wajib kalian mesti selesaikan. Kalau misalkan kalian tuh beli bundelnya. Itu tantangan musimnya teman-teman. Ini wajib kalau saya bilang sih. Karena di tantangan musim ini. Poin yang didapat tuh besar teman-teman. Jadi untuk naik setiap level. Kalian tuh butuh 100 poin. Setiap level ya. Setiap level tuh kalian butuh 100 poin. Nah di tantangan musim ini poinnya besar-besar. Sekali kalian selesaikan satu misi. Di tantangan musim ini kalian selesaikan satu misi. Kalian bakalan dapat 300 poin. Jadi 300 poin tuh kalian langsung naik 3 level. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 berarti 1800 ya. Iya 1800 sih. Jadi total keseluruhan poin. Kalau misalkan kalian tuh selesaikan tantangan musim ini. Kalian dapat 1800 poin. 1800 poin tuh kalian bisa naik 18 level ya. Kalian bisa naik 18 level. Makanya ini wajib sih. Kalau kalian sudah beli bundelnya ya. Sudah beli bundelnya kalian ya. Agak wajib sih sebenarnya untuk selesaikan misi ini. Walaupun agak berat sih ya teman-teman. Ini yang paling terakhir ini. Pantang mundur. Hancurkan 990 benteng barbarian. Aduh. Hancurkan BF 990. Selama kurun waktu 2 bulan. Selama 2 bulan tuh kalian bisa nggak selesaikan 990. Tapi kalau kalian sudah beli bundelnya ya. Mau nggak mau kalian harus selesaikan sih. Wajib teman-teman. Wajib kalian mesti selesaikan. Jadi jam online kalian tuh bertambah lah. Jadi kalian tuh nggak jadi farmer doang gitu. Nggak nyangkul doang kerjanya setiap hari. Kalian juga dituntut untuk nyelesaikan misi scroll ini. Kalau kalian sudah beli bundelnya ya. Kalau tantangan mingguannya disini baru sampai 2 minggu sih. Ya karena update scrollnya ini kan baru 2 minggu ya. Disini yang kebuka baru minggu kedua. Kalau minggu ke 1 ini saya kurang 1 doang ini. Yang menyembuhkan 140 ribu unit terluka di rumah sakit. Kurang ini doang sih. Tapi ini bisa lah nanti. Kalau yang minggu kedua ini saya kurang 3. Yang kayaknya saya pikir nggak bisa tuh yang ini nih. Yang pertama ini. Merekrut 2 komandan legendaris dari tavern. Merekrut itu maksudnya dapatkan ya. Dapatkan deh. Karena merekrut ya. Dapatkan 2 komandan legend dari tavern. Sedangkan dari tavern itu komandan legend yang dari tavern itu saya sudah dapat semua teman-teman. Yang saya belum dapat itu cuma dari MGE sama World of Fortune. Untuk komandan legendnya ya. Kalau dari tavern sudah dapat. Yang belum itu cuma dari MGE sama World of Fortune. Itu doang yang saya belum dapat. Jadi kayaknya nggak bisa sih. Kayaknya ya. Kalau misalkan nanti sampai dekat-dekat akhir event. Ternyata kalian tuh levelnya belum sampai di level 80. Tenang aja teman-teman. Nggak masalah ya. Karena kalian bisa beli levelnya. Kalian bisa beli levelnya. Aduh ya ampun. Levelnya bisa dibeli coy. Kalian bisa beli levelnya tuh pakai gem. Ini nih. Kalau dari level 10 ke level 80 itu butuh 52.500 gem. Aduh ya ampun. Dapat dari mana itu 52.000 gem. Makanya kalau saya lihat-lihat ya teman-teman. Ini sistem scrolling tuh kayaknya memang apa ya. Diperuntukkan untuk Sultan teman-teman. Untuk Sultan atau mungkin Lostpender yang gamenya banyak lah. Diperuntukkan untuk mereka-mereka ya. Kalau untuk F2P tuh aduh. Berat teman-teman. Untuk kalian menyelesaikan misinya. Supaya dapat level 80. Itu aja kayaknya. Kalau saya lihat-lihat tuh agak berat sih teman-teman. Tapi kalau kalian Lostpender punya gem banyak. Atau Sultan. Kalau Sultan mah sudah pasti punya gem banyak ya. Tinggal langsung beli aja pakai ini sih. Pakai apa? Gem. Enak sih. Kalau jadi Sultan ya. Kalau jadi Sultan punya gem banyak. Makanya saya juga ini. Kalau misalkan nanti gak bisa. Gak bisa sampai level 80. Ya mungkin saya bakalan pakai gem sih. Mungkin. Itu pun kalau gem saya cukup. Kalau gak cukup yaudah. Sudah terlanjur juga sih soalnya. Jadi kalian sebelum beli bundelnya sih. Saya saranin kalian pikir-pikir dulu aja. Kalau misalkan memang kalian tuh bisa. Bisa selesaikan sampai level 80. Ya oke lah. Kalian beli bundelnya gak apa-apa lah. Kalau untuk Lostpender sih. Saya saranin mending beli yang harga 75k doang. Jangan yang 200k. Sebenarnya kalau yang 75k. Sama yang harganya 200 berapa kai itu. Gak beda. Gak beda jauh sih. Sama-sama berkesempatan dapatkan tema teratai. Cuma kalau yang harganya 200 berapa kai itu. Kalian bakalan dapat hadiah tambahan gitu. Saya lupa hadiah tambahannya apa. Tapi ya sama aja. Kalian berkesempatan. Dapat tema teratai. Walaupun kalian mesti sampai di level 80 dulu. Baru dapat tema teratainya. Enak sih kalau misalkan kita punya gem banyak. Gem saya itu cuma 1400 doang ya ampun. Dari level 10 ke 80 itu butuh 52 ribu gem. Bisa enggak? Ya semoga aja sih bisa ya. Semoga aja bisa lewat tantangan. Saya makanya lagi usaha buat nyelesaikan tantangan musim ini teman-teman. Karena lumayan ini. Poinnya banyak sih dari sini. Oke teman-teman. Jadi itu tadi ya sistem scroll yang baru di Rise of Kingdom. Kalau kalian berminat untuk beli bundelnya. Ya untuk losspender sih saya saranin. Mending kalian beli yang 75k aja. Jangan yang 200k. Kemahalan sih sebenarnya. Belum tentu juga kita bakalan sampai di level 80 kok. Tapi kalau kalian punya gem banyak ya. Enggak apa-apa sih kalian beli yang 200k. Tapi mending yang murah-murah aja sih yang 75k. Karena sama-sama dapat tema teratai kok. Sama-sama berkesempatan untuk dapat tema kota teratai. Soalnya kalau kita beli yang harganya mahal. Terus ternyata kita gak bisa sampai level 80. Jadi kayak sia-sia teman-teman. Serius itu. Sama aja kayak buang-buang duit sih kayaknya. Tapi namanya Sultan mah. Sultan mah bebas ya teman-teman. Kalau Sultan sih. Oke teman-teman. Kalau gitu videonya sampai sini saja. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.